Sehingga siang hari ini evakuasi 49 unit kendaraan yang masih tertahan di kapal penumpang Royce 1 yang terbakar di perairan Berakbanten masih belum dilakukan dan evakuasi akan segera dimulai. Kapal motor penyeberangan KMP Royce 1 yang terbakar di perairan Berakbanten yang bersandar di dermaga 3 pelabuhan menunggu tim datang untuk dapat mengevakuasi. Belum adanya evakuasi ini karena truk dan juga bus yang masih berada di kapal penumpang itu menunggu kedatangan alat berat yang saat ini belum juga datang. Muatan truk ini harus dikeluarkan terlebih dahulu dikarenakan ban dan kepala truk hangus terbakar dan muatan truk harus dievakuasi lebih dahulu. Saat ini kendaraan yang masih tersisa sebanyak 49 unit terdiri dari bus dan truk ekspedisi selain itu kapal juga sudah miring 20 derajat ke arah laut. Tim evakuasi harus ekstra hati-hati untuk mengevakuasi truk dan harus menjaga keseimbangan kapal. Selain itu dari 49 unit kendaraan, 15 unit kendaraan tidak dievakuasi di Merak dan akan dibawa ke samudera Indonesia Marin yang ada di Bojo Negara untuk dijadikan barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kapal dan akan ditindak lanjuti oleh pola airpol Dabanten dan KNKT. Seperti diketahui kapal Royce 1 terbakar pada Sabtu sore di perairan Merak, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terima kasih telah menonton!